Terus dulu dua ayat, melanjutkan yang barusan, surat 50, surat kop, ya, surat nupang bagerna, jadi yang nanaon kop. Surat kop, surat ke-50, ayat 16, 17, 18, 19, bolehlah empat ayat. Saya sekali, semuanya sekali. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Walakad khalaqna l'insan Walakad khalaqna l'insan Wa na'lamu ma tuwasuisu bihi nafsuhu Wa na'lamu ma tuwasuisu bihi nafsuhu Wa na'lamu aqrabu ilaihi min hamlil warid Wa na'lamu aqrabu ilaihi min hamlil warid I'dhyatalak qawmul talakkiyani I'dhyatalak qawmul talakkiyani Anil yamin iwanis sima Anil yamin iwanis sima Qa'id Ma yangfidhu min qawlin Ma yangfidhu min qawlin Illa ladzihi Illa ladzihi Raqibun atid Wa jaaat saqratul mawti bilhaq 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 Malaikat mencatat perbuatannya Yang satu duduk di sebelah kanan Yang lainnya duduk di sebelah kiri Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya Tidak ada satu kata pun yang diucapkan manusia Melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap mencatat Dan datanglah syaqratul mawti Dengan sebenar-benarnya Itulah dahulu yang hendak kamu hindari Maha benar Allah dengan segala firmannya Selamatul insan wahib di lisan Selamatnya seorang itu Disebabkan dia berkemampuan menjaga titipan Allah yang bernama lisan Tema kita sore hari ini insyaallah terkait dengan itu Hati-hati dengan kata-kata Ketika kita berkata-kata hati-hati kata-kata kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah wa shudhu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiri al-anbiya wal-mursalin wa nali wa sohbi ajma'in wa qalallahu ta'ana fi kitabil karim audzubillahimna shaytanir rajim aliyawman khidmu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu yak sibun ayah pokoknya nabiya sallallahu alaihi wa sallam alamaini audhu bika min ilmi la yanfa wa min kolbilla yahshak wa min nafsin la tasba wa min duain la yustajabalaha wa msalli ala muhammad wa lalimuhammad kama salli ta'ala librahim wa barik ala muhammad wa lalimuhammad kama barokta'ala al-ibrahim fil alamina innak ahami hidung majid bersyukur dengan waktu yang terus melaju mendekati titik akhir yang namanya maut bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur jangan kufur termasuk kata-kata Hai nanti menyesalnya di akhir bersyukur atas nikmat detik yang terus bergulir masa yang terus berjalan dan cepat menuju kesudahan kulu ajalli musamma apapun ada expire dan kadaluarsanya Hai mengfaatkan kuota sisa usia untuk beribadah beribadah dan hanya untuk beribadah kepada Allah karena dengannya kita diciptakan wama wa laktul jinnah walinsa ilaliyah tidak aku ciptakan dan jin dan jun manusia junaidi kecuali untuk beri walakad halal insan disini juga sama sungguh tauqid walakad sungguh halal insan aku ciptakan manusia sifat manusia itu kata nabi innal insan mahalil hotau wanisyan sungguhnya manusia punya karakter bawaannya pembuat kesalahan jadi bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah mah disempurnanya manusia teh karena pernah berbuat salah maka diik dimanfaatkan oleh iklan deterjen berani kotor itu baik kayak hadisnya ya tak lain dengan promokun dan endorse nabi bersabda kulubnu adam hotau un dikaitkan dengan hadis yang tadi innal insana mahalil hotau wanisyan disambungkan dengan hadis il kulubnu adam hotau un sungguhnya manusia itu pembuat kesalahan dan pelupa dan nabi menguatkan sesungguhnya anak Adam itu adalah pembuat kesalahan di riwayat yang lain hotau un tapi masih dihargai baik wakairo hotain dan sebaik-baiknya pembuat kesalahan atau wabun mereka yang bertawubat kaitkan dengan ayat innalaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatah wujud taubat yang paling aplikatif dan ringan dan nyata walaupun berat kalau tidak ada iman tiris wudhu teh tapi itu mengkifarati hal-hal yang akan kita sesali di akhirat maka nabi nggak pernah marah jarang lah tapi ketika ada sahabat wudhunya nggak rata nabi ikhmarot aynahu merah matanya Hai wailulil aqab minan nar celaka kamu ketika ada satu bagian wudhu atau ada percik air kencing di riwayat yang lain itu tidak terperhatikan jadi asub narakamak wahanuletik kaburayana terlaku cucuk muding tapi kutulang bedahnya ayah jelma ileg-ilegan gaburian mik ayah nukar-rokean calawak ting Hai jadi semua ada perhitungannya miskola daratin Hai aw miskola daratin syar wama yakman miskola daratin syar rayarah wama yakda wama yakman miskola daratin hai rayar Hai choice mau dipilih menjadi pendusta pembantah pembangkang yang suka memprotes atau menjadi manusia yang taat seperti bab jodoh kemarin cinta ditolak Allah bertindak jodoh mah sudah ada di alauhi mahfud siapa yang jadi rezeki kita dari jodoh kita terserah caranya mau halal atau haram yang Allah minta halal dong dah haramnya jelas baliknya karena raka maka ingin menjadi manusia yang paling beribadah kata Nabi it aku maharima takun abadanas teori nama sangat gampang ingin jadi manusia paling beribadah tongriwuh it aku maharima tinggalkan yang haram-haram takun abadanas kau akan Allah jadikan sebagai orang yang paling beribadah kepada Allah ingin menjadi orang yang paling kaya satu paket hadis kun konian takun agnanas cukupkan dengan apa yang ada karena yang ada itu cukup nujadiri ribuh mah keinginan bukan kebutuhan semoga pemajikan hiji yang dua jadi ribuh riwuh nate unwayangin enwayanginnya ribuh kudu bebeja bebeja dicakar jadi yang Allah penuh itu kebutuhan maka harus kebut ke Tuhan kebut Tuhan mata kurangi Aduh bahaya nih nanti tema membelakangan nih mendasarinya yang susah orang itu cenderung ibadah butuh-butuh ibadah ya teh naon bedana Ustad nga makmurkan masjid makmur di masjid ya teh punya makmurkan masjid juga kita sholat ngaji beres kegiatan balik ayah mau makmur di masjid karena kosan mahal ngilu sare ngilu ngecas punten ayah mau kareretnya ngilu ngilu pipis karena mau di toilet umum mayarkan selalu hati-hati setipis kulit ari ibadah butuh-butuh ibadah ya teh bro meni ibadah butuh can munang jodoh deket dengan Allah istri bere jodoh jauh jangan loh kersangsara deket dengan Allah juga salabah istri bere harta jadi penguji berikutnya jauh jangan loh maka terbagi nanti empat kelompok manusia di akhirat ayah senang di dunia tapi sangsara di akhirat ayah senang di akhirat walau dia sengsara di dunia en parah sengsara di dunia sengsara di ak herat tukang beca nutedaik ibadah nutara kabitaku Jumahan terakabitaku kajian ah mang makiwe istiqomah cenda yang kita rangkai kita bingkai dengan kegiatan rutin dan sederhana ini suganwe ilmu nambahan robijidni ilman warjukni pahman pemahampu diberikan rezeki pemahaman jadi paham Oh nudi baca yang dulu jadi teori teh bukan hanya layp servis hiasan bibir dekorasian only jadi dekorasi bibir we ker supaya gaya gitu ngomongkan agama teh bukan itu makanya di surat kop tadi berat setiap perkataanmu kan teman nyata apa mentransfer dosa pialisannya nanti ada ayat kaburamaktan indallah antakulu malatab alun besar murka Allah kawainate ngomong ini berat jadi ustad deh karena mulutnya lebih dekat ke telinganya hanya wudhu dulu mengomongnya terbohong janji teingkar dititipan tehianat lalu ada ayat lagi di al-baqarah atak murunan nasa bilbiri watan sauna anfussakum wantum tadslun alkitab apa lah takkilun teori quran nama muruluk Hai maburusut asbabu nujuk asbabu utaraja sebabu kurunyung kabeh apa sejarah quran tapi tidak terlihat aplikasinya ini ayatul munafiki tanda orang munafik salah satunya kaitan dengan lisan ibadah ada sakadaba apabila dia berbicara dusta Hai fawai lulil mukazzibin selaka orang-orang pendusta maka teori iman saya munculkan apa imanon tasdikun bikolbi kata nabi membenarkan dengan hati dati kabeh jolemah bisa ngomong kan ayah yang gagu bisu ya struk bisa ngomong terjelas tasdikun bikolbi ikrarun bilisan wa amalun bilarkan ini harus terkoneksi terkolerasi secara signifikan ayah jolemah nga benerkan ku hati tapi tengomong juga abu tolib pamannya nabi walaupun keponakannya nabi di Allah di kukuman ke hati nama nga benerkin muhammante bener buktinya memberikan dukungan sok muna ngagangguma di jajirah Arab kumang ditambut tadi sangwan menemang ma mau ngilu damang ma tokoh masyarakat sok weh bisingan ngagangguma sok hatinya membenarkan seperti abu jahal abu lahab muna bikin ngaji di pipir masjid teh nyumput nebika diadu bujur eh ayah hadisnya jahal abu banget nanying harap hati mongkir tapi satu ketika ketika nabi baca Quran mereka sunyi senyap diam-diam memperhatikan nabi nabi karyuwas nah ayo di dobro mana kenaon di dia benernya muhammante mati mong diperhatikan tapi kan egocentrisnya artinya ada beberapa kelompok manusia hatinya membenarkan tapi geng sirek ucapkan ini masalah berarti dia apa Fasik 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 itu lempeng tapi bengkok karena tidak didukung dengan mulut Hai maka seorang sah dan tidaknya tuh ketika dia non-muslim masuk Islam kan harus musyahadah bersahadat tasdikun bikolbi ikrorun bilisan proklamasi nah dulu orang udah ngesahadat nupaling berat wa amalin belarkan mengamalkan dengan perbuatan ngong adan beretak bukti iman Allahuakbar 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 walaupun dijawabnya dengan hati Hai syudhu Allah ilaih Allah syudhu Allah ilaih Allah walaupun dijawabnya dengan hati Hai alasalah naon jawabannya Insyaallah Buktinya rameh diri itu daripada diri itu jadi masalah mentransfer dosa pialisannya cicing nawai jadi dosa jadi harus tahu proporsionalisme dimana saat menempatkan kata-kata dan berkata-kata iraha orang kudu ngomong tei iraha maka dinasolat ayat takbiratul ikhram takbiri yang mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh catet takbiratul ikhram itu biar nambahan ilmunah takbiri yang mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh samemeh shalat menang ngobrol deh nge-shalat dimana samemeh shalat menang bisa ngobrol lah nge-shalat dimana bro di masjid udah orang mau dimushalat jesok orang nge-shalat se-akrabku mah orang nge-shalat buat orang nge-shalat nge-liwat bro tetap kenwe lain judas orang kerurusannya Allah ayah nge-jawab salam wajib tapi sorry nge-shalat mah terjadi wajib Allahuakbar Assalamualaikum Allahumma ba'in bayi niwa Assalamualaikum wa ba'inah wa ta'i akamah bantah bayi masri kiwam Assalamualaikum bisa tetengah ganggu kurang kershalat kan teh gitu oke kan semua paham apalagi yang ngomong itu tahu kita lagi shalat pasti dia berhenti tajro takbiratul ikhram takbir yang mengharamkan yang asalnya boleh kalau dalam haji ada ikhram dalam umrah ada ikhram kalau dalam sahum imsak yang memberhentikan yang asalnya boleh talamun masalah lisan itu bisa berhenti dari berkata-kata tidak jelas tidak signifikan tidak jelas tujuan berbanyak shalat saja Abdul dikri as shalat sebaik-baiknya dikir itu adalah shalat karena Nudi pakai ngambak Nudi pakai ngomongkan batur Nudi pakai muji diri Nudi pakai ngagorengkan batur Nudi pakai gibah fitnah dengki itu lidah yang tak bertulang hati tidak bertulang lidah pun tidak bertulang tapi berapa juta manusia yang patah hati dan keselewa lidah gara-gara ucapan kemarin guru kita ya kaca letot tapi dahulu masalah Cik saya Masa lu kasar di beliau masalah traveler ya dan cewek gaul ya saya lebih ekstrim tawet tawet lebih ekstrim dong saya teh era jadi Ustadz deh udah canbalik kalau lakuan deh tinggalin omongan awet balik Ustadz macam sama apa Masa Ustadz pakai topi bahwa diberi hatinya si etamah mereng to nge-haternya nyaya wen nah dir malah nyatah dir malawannya kudah dir lah dari setan menges mau ngagoda saya lain saya juga Umar bin Khattab karena keimanan yang hebat sampai Nabi mengatakan hebat kamu Umar cek ke Rasulullah apa hebatnya Rasulullah aku lihat ada setan sebelah sini tapi melihat engkau muncul setan lari terbirit-birit Sarwa aja Ustadz Ebi setan di ngalih orang lumpat namun setan matukur di godaknya teribadaknya hidup disini tanya bedana orangnya Umar teh kan beda orangnya setan setan dalam satu hadis kalau mendengar umat islam sekarang terpecah belah membelah diri jika amubak dan balik diri setan balik diri ke masjid Reknal Reknagodhanu sholat maka suhu suhu wakum luruskan dan rapatkan kenapa harus lurus dan rapat lurus rapat dalam sholat akan lurus di luar sholat akan rapat di luar sholat kalau umat Islam sekarang terpecah belah membelah diri jika amubak dan ujom lo amubak dah membelah diri itu motif layer efek impact dari sholat itu mandat dicek sholatnya Umar mah ku pedang muntah bisa lurus ku biwir ku pedang walaupun biwir lebih tajam daripada pedang Umar mau ngimaman Samorena ngaluat Reku biwir ku ya singbalik ngulang tuh wani ku daik sholat nengis Alhamdulillah kok digalakan gitu ah ayam mending tes sholat kan belikan Islam Indonesia mah mata karek ayah Islam Nusa ntar lagi kayak ayah Islam Jumbrung Islam silengkrang eh nantepkan nantepkan gitu ya jadi kedisiplinan itu nanti ada ayat kalau mau menangi amal dari kata-kata dulu maka ahlak adalah sikap spontan ahlak adalah sikap spontan kayaknya lahat ngelemak berwaseh keberk munka luarna kancing coplok berarti pesiana kancing coplok muntijalige ejgwe berarti nunang hatenata ejgwe wibu latah segera lewet makai high heel lempang juga model terus tijalike dinu hajat nincak canggang jauh nukal warna air kerudung nama sari nukal warna non kanyut atas nah non curantah lain di asakan atus ya ayatnya iya bisa nganggir iya ayatnya hati-hati syakaratul maut melihat amal terakhirmu mentransfer dosa lewat tulisan maka ngaji supaya asupannya teh iman ilmu ya rfa'in lauladina amanu minkum walladina utul ilma darojah anu ngaji mati jalikuh naging innalillah ningali nugelis Masya Allah nugelis ningali orang Astaghfirullah ini tergantung lah hati-hati hati-hati maka kembali iman tasdikun bikolbi ikrorun bilisan wa amalun biakram takbir laku ikram takbir yang mengharamkan swat yang asalnya boleh ini agak sedikit dibawa kemana dulu ya biar kita simpulkannya sendiri eh tiran nongkone ngede pikiran nangka segala deh minima ada asupan dulu Hai karena berat mentransfer dosa lewat tulisan nyari awak mentengah bohong teurang mah nah larsis kebagainya status nanti ngali dan tadi saya kolerasi dengan surat yasin aliawma nahtimu ala apwakihim wa tukallimuna sekarang yang ngomong bukan lisan lagi tangan pun ikut bicara tanda tangan karya tangan chatting makin on walaupun Google menyediakan voice Google tapi kan menurang natebentes kurang neangan Isyana Sarah Sepati di jauh Google sesuai banget jenai nyati nyambung tapi menggulungin nyambung Hai apa pesannya semua diminta pertanggung jawaban akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tapi kita kerucutkan tentang tema mentransfer dosa lewat lisan lisan adalah sepotong daging yang dipenjarakan oleh jeruji yang namanya gigi singgah sananya adalah rahang Hai kenapa di jeruji pakai gigi meh te sembarangan ngomong te capek hula gayem hula ulah asal beleduh kasar menyakiti gara-gara ucapan berapa manusia yang lari ke meja hijau dengan perbuatan tidak mengenakan sekarang sitri badriah lagi dipersoalkan oleh Syahrini karena Shantik itu punya Syahrini ayahnya si bawah juga kena perciknya lisan-lisan dengan dirimu Iqbal maka naon setelah jelemah komodo dan psikologi kesehatan di bidang ilmu tertentukan ini ilmiah kajian ilmiah dokter beberapa dokter ahli ngecek penyakit itu pasien suka di suruh menjulurkan lidah di dia sumber panjakit mah ada bi mau disebut produk nama jadi disemprot teletase bionon biospray ini akhirnya sebutnya pada kedagang atau menang-dagang yang nansa pernah berobat dengan tina lidah nudi bediknya apalagi dengan urusan tauhid maka Abu Tolib mamanya Nabi sampai masuk neraka gara-gara mendiamkan lidahnya dan ucapkan sahak di sebuah negara antah barantah punya kisah ada seorang orang tua yang sukses dengan karirnya Indumna diplomat Bapaknya Menteri Budak nangan hiji-hiji nak lelaki segala kaya ngai Pangulikan kamar Sarai Nawa segede Masjid ya all facility mati Hai sagal gimaya hujungnya anak itu dimanfaatkan temen-temannya dan jadi bandar narkoba Hai sampai dijatuhi hukuman mati singkat cerita ketika di ponis hukuman mati oleh pihak kehakiman di sana akhirnya apa permintaanmu terakhir mengurang dihukum mati ditawaran permintaan terakhir yang bebas Hai tapi dia ngomongi gini pertemukan aku dengan ayah dan ibuku sebelum aku dieksekusi besok hari datangkanlah dua tokoh ini menangislah karena dindeng-dindeng ke anak meret Hai apa yang akan kamu lakukan apa yang akan kamu minta kepada orang tuamu sebelum kamu dieksekusi saya minta ayah dan bunda menjelurkan lidah sekarang ngeliat dua anak kolatnya diguntingan setrak-setrak Hai nambah kasus bahaya WD suka dibunuh dieksekusi tapi tanya dong alasan kenapa kau menggunting lidah kedua orang tuamu karena mereka tidak pernah mengingatkan aku tentang kebaikan sehingga aku jadi seperti ini cicing nawai masalah apalagi ngomong maka biar diam dan ngomongnya tidak bermasalah maka agama letah teh rabbi strohli sodri waya sirli amri wahlul uqdatang milisani latuh harik bihi di sana kak lita aja lebih tentang rusuhan mau ngomong dari kamana tuh kalau me dalem refer orang maka ya kalau ngomong ke tenang tong rusuh ancat layar mencekolat bahwa lama singen tepsuri maka ayat pikom fakultas ilmu komuni kasih sok sakolah kentaletah teh ya Wibu sekolahin tuh lidah kalau pakai kosmetik jangan dipakai semuanya di wajah minum sebagian biar cantiknya dari dalam eh kan saya stalking hati-hati jangan terjebak mentransfer doa eh dosa perialisan Hai ayah zaman Nabi istri rajin kahjud rajin duha rajin sedekah aktivis kajian majelis Rasulullah tapi cek Rasulullah hiya ahlin nair kenapa Rasulullah aktivis tahajud nak kiam nak sedekah nak bla 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 semua tahu tuh tapi berapa orang yang tersakiti gara-gara lisandia yang nyir-nyir terhadap teman yang belum berhizrah kalau banyak Hai gerakan pun jadi persoalan Hai saya caption kemarin tuh tentang hati-hati ada satu ayat ilmu itu terbagi tiga satu ketika orang mengenal ilmu biasanya reaksinya teh langsung ini saya tahu sombong haram-haram haramannya haram dong salat narakas ya pernah mendapatkan karakter seperti ini haram-haram pokoknya dia mengenal ilmu nyala terlek haram-haram kayaknya bro ngomong ya orang haram lah segera orang sampai mbong naik angkot dari angkot lo bawewe jadi limang pertanyaannya Hai agama ngar nita haripu nita senang Hai cikatu Mikio tongruruswan latuh harik bihi jangan tergesa-gesa Muhammad ketika engkau menerima wahyu dari Jibril perhatikan dengan seksama ke mana iya arah kata-kata teyit eh ke mana arah kata-kata teyit eh maka tahu dulu kalau mau ngaji te tak mudulah bising tergesa-gesa nyimpulkan padahal salah itu angka genep angka salapan negeri angka genep ningali nanti belah ditu Bro tidak cuma angka salapan jadi dari sudut pandang yang seimbang Hai maka ada teori usul fikih makosidul labdi ala niatil lavid maksud satu lafad itu tergantung yang melafadkannya faham Hai Oke ini masalah tahu asma wa sifat saya lagi belajar tidak saya menyatakan kalimat Tuhan Hai karena ilmu bertambah Tuhan mun diwilikan Tuhan 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 tuh jadi hantu tidak naonlah tapi saya sedikit wacanakan ini masalah mentransfer dosa-dosa lewat tulisan Hai pun ngomong salah niat salah efek Tuhan yang dimaksud Allah la ilahi Allah tiada Tuhan selain tapi ada di beberapa buku Hai mentafsirkan Tuhan yang ada tapi digantin kuilah kurabun tergantung apa yang dibaca dari tafsir aslinya apa bedanya Tuhan sama ilahnya beda tuh Tuhan makutai ilah maku'i eqe tadi surat ar-Rahman ya ar-Rahman alib lam roh ha mimnun berapa huruf alib lam roh ha mimnun enam ar-Rahman satu huruf sepuluh kebaikan Allah Hai tukang dari huruf-huruf Arab Quran Hai Tuhan orang nyebut Tuhan menang pahala tuh sepakat orang nyebut pangeran lamun orang nyebut gusti di Al-Baqarah ini masalah lisan dulu ya karena mentransfer dosa 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 itu anu ngomongkan batur kibama semua udah tahu hukumnya ini ruwakan Allah masalah tauhid itu terbagi tiga yang baru saya temukan dari Fatul Majid ada asma wasifat ini yang jarang dibahas ada rububiyah ada uluhiyah ada mulkiyah masalah kerajaan nanti air raja yang sesungguhnya tesaha raja di atas raja ayatnya masih di Quran surat Al-Baqarah suat kursi Allah wali yuladina amanu jadi saya mana presiden asia Hawaii tengah rukh karena yang menaikkan dan menurunkan harga malin sietak tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak rek bensin sejuta salet terge kalem sama ngepenting ayah duit air rizki tiza bensin murah tapi barang na'wah duit na'wah ribuh jadi stres duit lo bapak nggak butuh saya memahami tafsir Allah wali yuladina amanu allatih presiden na'jama-jama'nu iman mantap imam sholat siapapun itu dia imam negara karena saya nggak berani jamin apakah pemimpin negara bisa mengimami sholat saka pungma mazbuk sholat nage woi stifis kulit arinya maka yang jadi presiden mah diajar jadi imam karena imam sholat imam negara kembali ke tauhid asma wa sifat hari asma'ul husna na'un nama-nama tah yang tertulis nomor teloba dan Allah punya namanya sendiri secara independen laisa kamis lihi sayun nah jadi Hai pangeran kasup asma'ul husna te gusti tukang roti dagang roti pake beca roti roti urn ngobosai ngebut petain lagi jelek gustiu sesuai kan udah kembali saya mulai kode apik hirup teh termasuk ngomong sebetul mempersoalkan sesuatu yang tidak harus dipersoalkan tapi persoalannya adalah mayalfidu ada yang menjagamu setiap kamu bersikap berkata-kata berkeyakinan yaitu roki bun atidun tadi nama dicatat gitu nulaluti koher amet kaburian ayu nyebut ar-rahman menang pahalat ar-rahim asyakur ta'al jalil menyebut gusti Tuhan pangeran adina al-baqarah ayah kalimat falataj'alulillahi anda dan jangan kau menciptakan mengadakan ilah-ilah bagi Allah termasuk namanya tandingan-tandingan tandingan-tanding pesaing pesaing lamun Allah gusti berarti ayah saingannya gusti ngurah rai gusti randa ya jika akhirnya lamun Allah pangeran ayah pangeran diponogoro ayah pangeran tengkucik ditiro pahlawan masyarakat nasional ayat sadas pangeran eh pekrek nyinsirikan mah bener tuh saya ngomong untuk bener keprek udah bonggana temana tuh berat makanya gak bakalan kuat biar aku aja berat temanya mentransfer dos dosa lewat li masalah tawhid ke Allah wajah lumayan emang setelah sopan itu Hai mis ganti matak dalam etika berdoakan ngomongnya maka Nabi berlindung lama ini Auzubiqa min nafsilat tasbah wamin qabilah yahsyak wamin ilmi layanfa ada hati yang tidak khusus itu disebabkan informasi yang tidak jelas ilmu yang tidak bermanfaat beda ya ketika ke Arab itu ternyata bahasa Arab yang diberlakukan sehari-hari itu bahasa Arab keseharian juga bahasa Gaudi Ura justru bentes bahasa Arab orang Bandung karena mereka bener-bener pake nah huyah pake sorob ngomongnya matangnu paling simpel ngomong di Arab mengesul bahasa Al-Quran itu lebih dihargai daripada so Arab keif haluk resminah kan gitu ngomong apa kabar apa kabar di teman-teman kif halk cahain teka hati meswek dijawabna bentes Allahus somad nyambung kan diurangi nggak begitu kali asana kan gitu nggak begitu keles ke orang Indonesia mah eh tetep gaul nah di Arabnya ngesluksak maka ada satu ayat tentang bahasa inna angzalna Qur'anan Arabian Hai sungguhnya aku turunkan Qur'an dengan bahasa Arab Hai hanu nanya seseleket saya guna on senang Nabi Muhammad diturun kena di Arab Hah jawabannya kurang dibalik nanya muni turunkan di Cikadut mana bakal nanya guna on Nabi turunkan di Cikadut jadi tegur dijawab mes antep kena guna on Qur'an makai bahasa Arab yang mesti Allah nah weh kayak ngawo nggak selesai lain pedah Nabi na diturunkan di Arab Hai kodarullah weh tapi ada ayatnya supaya kamu berfikir bahwa itu bahasa Allah konon katanya disurga nanti juga bahasa Arab karunya nutu barisah bahasa Arab kalem kan canggah ditunau gek nyakuma Allah weh nyak kembali awas mentransfer dosa lewat tulisan kan kalau nawanya setesara opan ene makomo kajal eme ngaran Hasan ngaran Ibrahim ngaran Lukman harus dibereng ngaran Gokolot mah kan prakteknya di jalan gimana nyin eh si monyet karena garanti ngaran sorangan tanpa merasa berdosa dosa tuh dina etika Islam ketika kita menghina orang tua teman kita itu sama dengan menghina orang tua kita sendiri karena automatically dia akan menghina Bapak kita maka ngahina Tuhan yang lain selain Allah pun yang mereka aku itu Tuhannya tidak boleh dalam Islam misalnya ngahina naon lah ya lagu Geningan ngahina Tuhan agama agama saya kurang tertariknya ke saya tukang karena udah wilayah Sahara ini si gandung ngabila agama padahal ngahina agama kenapa mereka akan menghina Tuhan kita orang Islam dipakai kuno tersebut gak Islam itu orang Islam yang sama dengan Allah nak sampai lima kali tapi dekat pangi kapangi bukti nak nongtung nongeng ruku sujud nongtung nongeng Tunggung nak dekat pangi wai Allah nak teh di ngali kakak Tuhu Allah di ngali kakenca Allah Tunggung nak erawan ngusap banget kan penghinaan sebetulnya entah sholat disebutnya Allah ini yang harus di counter dengan ketawidan yang benar Tunggung ngali cangkang nak guluh ngali siapimah berminyak ya can mani tapi undur makolah wala tandur mankolah maka dibaca tadi ayatnya kholak walaqad kholak nal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsih yuwaswisu tuwaswisu bisik bisik kulu kulu yakmalu ala syakilatih ilmu itu bisikan maka berdoa lalu Nabi berlindung aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat tapi disilain Nabi memohon ilmu yang bermanfaat informasi itu mengganggu sekali soketes di imah padaman quran antepkan budak cinanya on youtube nudominan anak saya nubungsuk baby sik 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 baby sik 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 baby sik nupikan di ngali bengit nage bengit ayah na' baby sik 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 suri anteneng ya budak di para banau ncili na' kemari ayah buuk dua jadi seorang buuk jadi telinga lapatnya aja lapat Allah maka orang tuli biasanya dia bisu ujungnya ada sekelompok manusia yang masuk surga eh masuk neraka maaf tapi dingin mereka orang-orang tuli jadi mau yang asum neraka tiis sok taro rek di ayo nyerek narima informasi ku mahat tuh nah persoalannya adalah dua telinga ini yang berpengaluh kotak yang kemudian nanti ditransfer kelisan maka tergantung isian maka hati-hati kata-katate membentuk karakter pemikiran membentuk kata-kata kata-kata membentuk karakter-karakter membentuk kebiasaan-kebiasaan membentuk nasib kan tukang roti mahat na' ke dagang roti roti suk roti kadet roti keju roti nanas roti pisang roti 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 baki na' nampuyak ayat tilu tingkat na' mentas jalan ticulang-ciling na' kahlanganku baki cebret kata brak elep maka jadikan lisanmu itu baik di akhir baik di akhir artinya luas menurang mahat ayat menyebut kehadian orang kan menyebut ibrahim masih disebut nggak tiap sholat Muhammad masih disebut nggak disebut kejelekannya disebut kebaikannya maka ihfad lisan maka ihfad lisan tidak tawadu nggak perlu menghakimi orang karena ilmu yang saya cari untuk saya lakukan jadi mau alergi nih ngali nuri wuh itu ya teh tawadu nungkati lumah semakin ilmunya banyak semakin merunduk semakin tidak tahu apa-apa imam al-bukhari rahimahullah dia itu orang Bukhara Uni Soviet tapi usia berapa tahun sudah tahfid Qur'an 30 juz karena ibu bapaknya ahli Qur'an kurangnya yang buka ahli Qur'an eh nung bapaknya ahli karokean nyambung bertepuk sebelah tangan kenapa imam buhari kau melut di atas rata-rata beliau sekolah nyari hadis nate aduh berbulan-bulan untuk satu riwayat hadis saya baca biografinya sebagian belum semua untuk mencapai desertasinya kenapa imam buhari menurut satu penelitian itu dinobatkan sebagai kitab tersohih kedua selal Qur'an sakin validitasnya kuat jadi buhari muslim mundua-duanya seriwayat mutafakun alaih kuat jadi di buhari ayah di muslim ayah jadi buhari itu pengumpul hadis tapi tidak semua hadis nusahi huweungku sanatnya sanat itu perjalanannya macam-macam nanti penting ini meningkatkan dari hijrah itu jadi tarbiyah saya punya guru namanya usad imam jadi mau ngegambarkan satu hadis teh untuk tidinya langsung tapi siapa yang meriwayatkan pertama hadis ini hadas sana aku terima dari si Anu itu bisa puluhan orang maka ada kitab namanya tahdhibul kamal fi asma'i rijal kitabnya tebal-tebal dan panjang kalau ke rumah ustad-ustad itu ada kitab gunul Arab gunul saya kurang bukan kurang suka saya terpede nyabak kitab yang Arab gunul karena nujabri gue saya dijemput kita butuh haroti kita butuh teka harti saya ngaji nah huyana tapi saya belajar terus belajar jadi ada kitab arhijal namanya tahdhibul kamal fi asma'i rijal jadi nama-nama perawi hadis minta tongsok nahinah ilmu ustad gunungan baregang sarana iraha balik ngaji menemakan dah lahar alulin ulang-langin dengan referensi balik ke imah itu langsung sare nambahan ilmu oh iya fakta sejarah teh taubuhari teh pencari ilmu yang sejati singkat cerita nah imam buhori itu ditanya oleh sepuluh guru sheikh tentang ilmu dan keilmuan hadis mustalah hadis tentang riwayat dari beberapa hadis yang dia terima dan dia dapat berarti lamun 10 guru memberikan satu orang 10 pertanyaan berarti total pertanyaannya berapa 100 100 dijawabnya ti 100 pertanyaan cuman dengan satu jawaban tapi itu yang menyebabkan dia komelot jawaban anak-anak toh nyaho eh aslinak ngan toh nyaho buhori jeng toh nyaho urang beda urang mpure toh nyaho datuk pernah nyangan matak mun hayang mbung poho quran mau gak kalau kita tidak lupa terhadap quran kan memang ngapakan tuh poho anwaynya mbung toh otong diapalkan dan nusok poho ma nusok ngapal paham ke canda lahar eh bahwa itu puluhan tahun membuka ribuan hadis teh didesertasi di puncak penobatan sebagai imam hadis diberi 100 pertanyaan dijawab dengan hanya satu kata tidak tahu akhirnya dinobatkan bener bu karena hadis hadis yang dipertanyakan oleh setiap guru sepuluh pertanyaan tentang hadis yang diriwayatkannya itu sanadna tenyaramu memang dibikin pabelit dan buhori jujur saya tidak pernah menerima periwayatan seperti itu itu asli maka saya katakan tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu berbobot kita kan umat rasulullah ya alhamdulillah rasulullah rasulullah badannya sehat why kenapa karena sedikit makannya kita umatnya aku umat rasulullah tapi badannya tidak sehat karena sedikit sedikit makan bedanya rasul sehat karena sedikit tidurnya kita umatnya tidak sehat karena sedikit sedikit paham liurnya hai orang liur berjamaah balik deh kanu tema mentransfer dosa lewat lisan tergantung inputnya asumannya maka nggak bisa kita judgment kita punishment kita judging menghakimi hei pakal bar di atas langit ada langit di atas yang tahu ada yang mengetahui ini ada kisah ini keren nih menginspirasi ini ngomong tentang sok sakola ayalah studi tur naik kapal pesiar sombong dong mahasiswa sok turis ngalih si nah koda kapal hidung caketrit ini ada di laut ayamur angin laut pak nggak ada niat merubah nasib emang kenapa dek di kota lebih menjanjikan pak saya juga kuliah kalau kuliah maka kan bisa ke laut tapi yang di laut kan nggak pernah kuliah kan ngas mulai ngahina seri weh oke ngapak ada saya mendak udah nasibnya seperti ini tiba-tiba kb merlong nggak si bapak etateh non isilah nama primitive ya kuno ya dasar orang udik kampung pedalaman nggak ngina kan merasa dirinya sekolah gitu berharga tapak sakolah mah ijazah tapi tapak nyakolah mah ahlak beda ya bukti kalian pernah sekolah tuh punya ijazah tapi bukti kalian pernah nyakolah tuh ahlak ngomongnya nyakolah tuh ngomongnya nyakolah tuh kuliah tapi ngomong tuh nyakolah ngahina nelayan tiba-tiba badai datang sejenak badai datang mengoyak kedamaian nah paling damai dadinya sak si nahkoda itu sendiri mana hasil kuliah teh masih sama mah ngomong hati-hati ya jangan mundang ustad epi sekolahnya nggak jelas keilmuannya nggak jelas ayy kur'an ilmu lain ayy nabi sakolah tuh ayy nabi sakolah tuh tia-tia jadi muridin kia tuh loba ya tadi kelasnya berilmu berarti dia nggak faham ilmunya maksudnya paham ya tasdikun bikul bi ikrorun bilisan wa amalun doarkan tang ramena bukna huntu ngeharun tuwe tapi masalah nggak selesai maka saya kurang suka Indonesian lawa klub ngebalo doran domino aslina etaman uplesetan anak ya nggak selesai dengan bicara lalu orang bisu dapat amal nggak dari pembicaraannya tetep dapat amal kalau dia ikhlas oh ini orang bisu juara ngemarket buku tukang ngegaguk tapi marketing buku kumasok nawarken anak kusabar mah sukses wihinkah stasiun kereta papapak bubuku pak bubuku pak bubuku bubuku ustadz epi yang baru pak ditisik balik epi 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 niribon kekaplet tapi ngepret nanti dibit lagi mideka opudu misalkan jelma teminat baca gini ninggalin ngemarket nge-tumah canggel gila jelma ngomong na cep gandeng cep pasareku bapak abis na pak kalo ga beli ga apa-apa tapi izinkan saya membaca buku yang saya tersawarkan ini sampai tersamat kan ngancamnya gimana bapak abis na ngomong buku itu bikin minima payu lah bukan itunya keikhlasan bicaranya ada ga kita nepi kadimplemplem ngomong teh karena naon ya teh bintan menghafal Quran tuh baik sepakat ya bacaan Quran jujina swatakum bilquran nadanya diindahkan tuh keren dianjurkan bacaan yang paling baik menyerupai Rasulullah itu memasun kalau melisankan Alquran karena acara gua warudak tapi tinggali ahlaknya menyakiti orang nggak nah tadi yang ahli tahajud ahli sedekah si ibunya bigos biang gosip tapi aja lama biasa-biasa kajiannyanya sewaktu-waktu ada gimana ngongkosan diajak tapi dia nggak pernah menyakiti hati orang dengan lisannya jadi mudah-mudah ringan ya gambang-gambang susah kudung haji maka ini ayatnya surat qaf walakad olaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswi subihi nafsuhu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata dari pengaruh bisikan sadari kunciannya ini adalah mengomong hati-hati karena Hai ajalmu ijro iya lebih dekat terhadap ulat lehermu Hai paham maksudnya Allahmu mengomong apik mengomong hati-hati eta Allah gigirin rokim atid petugasnya terus ijro iya inna nahnu akrabu ilaihi min hablil warid lebih dekat daripada ulat leher tiba-tiba klik kematian husnohatimah di nama kerceramahki tong diamin kenyontohan beruk karena kebiasaannya gering bal sugan teh aktraksi pernah lihat video itu ternyata ijro i mencabut nyawanya secara paksa salto nyeri dicabut nyawanya nabi itu sampai keringetan kaitkan dengan transfer doa via lisan hati-hati urinan ngeri hati genbatur terik bentuknya tulisan atau li tulisante itu teti nalisan ditulis jadi tangan jadi karya tangan status nyir-nyir hater netizen sok weh itu yakin ke akhirat bahwa semua akan diminta pertanggung tak saya keluar dari zona itu pekrek ngeromong naway gila bening orang nganyari hati genbatur karena terbagi dua lisan ini ada kasar tapi kasur ada lemes tapi limus tau kasar tapi kasur darawat darawat tapi orang jadi ketawa gitu nah tukang dawat etatepayu dada ganggalin ke jelemah tuh tak enak angin ngeloncar nih angin tukang dawat ya paham maksudnya itu fakta lebih respect kepada notification kur'an atau notification WA instagram dan sebagainya tanya diri nisong diomongkan dan ngomongkan diri ke goreng alhamdulillah ya setel lagi diuji ya aiku tahajudna di karyumahnya alhamdulillah ya segala kahayang tadi gampang kan saya baru dapat endorse hadiah satu unit rumah harga 1,3 M tidak hanya itu barokah di muka gerbang nanti muka sorangan nisaya mobil niripi kahayangku saya sudah alfat rubikon terus motor harli kan sukses dunia mati lu ha harli haji hamer ha opat ha haji harli hamer hayangku minde bersyukur dong misalkan bersyukur dong tahadud segini saya ceritakan saya ceritakan mobilnya kan memboga barang anjar sook membeli motor anjar pasti setiap dipakai dikumbah dua bulan itu dia jago dua bulan nah gak sekali itu nama aku mau setelah nah telat nah ngeseh ngajukur gue sampai kan lho tak nah tiap ada yang baru itu dikumbah sebro satu ketika pas ngumbah mobil kita kehill teh ayang menuk entrip nah mobil terukur entrip cerot modal aku saya dikebak di sebrod aku cahik hiber pindah kan ngelor unit nanti anjar kene dikebak aku si tete ayah itu burungnya nyingap lagi di mobil ayah yang baru ngegelebar kayak imah entrip di tipi 050 in kebak aku inung budak teh ya aku ya ya manuk pindahkan kulkas anutilu pintu asup ke kamar ngacak ngacak perhiasan ngegelebar kan para bola ya orang kenurang kenur benda benda tapi seperti yang ngungkap rasa syukur ngarana bahaya lisan sumah ingin didengar kebaikan kebaikan kita penyakit lain ya minta ngaji memuak apangi orang lo bana status kebaikan kebaikannya tak diimbangi yang status kuka gorengan kagorengan banget goreng upload kayak saya nanggap pesantai kan anu tuh paham contoh contoh saya malam tuh di limbangan apa dong videonya bukti rindu ke orang limbangan bahwa limbangan pernah ada kegiatan orang terhutang kalau sekarang ada yang dari bangka belitung datang karena lihat ustadz di instagram aja pengen ketemu live dan kalau ada waktu diundang ke bangka belitung boleh lah asal match karena kita bisa datang ustadz lembur abdi ustadz alhamdulillah tersembling ke lembur sayang blablabla tapi kalau orang yang kepentingannya simpel tapi sedikit berpenyakit kan komen itu bagus sih ceramanya cuman itu kok cewek ikhtilat ceranden ngomong menjur hati tanya kapanitiana terus orang kudu meresan ibu-ibu mundur bu mundur kan ibu-ibu garis keras mat tengah artinya eh dengekan kan orang kadang dikubuk kadang diduduk oke duduk jika mikro jackson apaleng kan farbun beda celetot padidi purilitkan dikodok celetot purilitkan celetot purilitkan orang temen balik ngajit cirik man itu purih kekerasan dalam rumah tangga kan ngeteng ngajelaskin kapri juta butong nyewit mantap beting mah baik saya wudhu dulu diden wudhu laden kade kubanser penuh susah depinya sudah wudhu lelaki hujitkan jadi aduh kudus sabar 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 mungkin mereka belum paham kan saya sedang sedikit sedikit paham kan tapi kan menurang butuh penilaian jilema kadang telinga kita gak kuat dengan lifan lifan yang mudah ditransform lalu kita salah sikap jadi dosa udah bijaksana saja mungkin belum paham solusi biar tidak banyak mentransfer dosa lewat lisan sebelum tanya jawab ada dalam quran surat al-hujrod namanya tabayyun verifikasi datengi bener teman yang ngomong gitu karena yang lempeng mana ceksi itu hidung mana ceksi itu hidung jonyoy gimana gimana panggian mana ngomong hidung emang mana bodas oh bodas sekali deh ada informasi kadang lisan yang lepih karena celi ini lo balisan lo balisan celi udah digigir jarang berfungsi cek verifikasi namanya fatka bayi jangan serta mertang kau tergesa gesa ketika orang-orang pasik membawa berita karena hoak langsung dikonfirmasi disebarkun di share di multi level marketingan MLM mulut lewat mulut sampai yang pernah saya praktekan misalnya berbisik kesini ujungnya yang tempoh hari disini ceritanya jadi lain kurang ngomong orang balik di korea siang ngomong ustad balik di cikadut nyambung ceri daging jadi cikur orang-orang ya makapun tan risan makas tidul lafdi ala niyat ilafid maksud satu lapad tergantung yang melapadkannya seakan di youtube pernah kalau sama lempengnya nying gitu kan nying ihmet amit seneng ongkau ustad tapi ngomong kasar hey pak kabar apa kepentingannya nih mengkritisi boleh dikritik membangun tapi olah dasarnya dengki ketahuan dengki obat ternyata WA WA yang masuk eh daik ngadai ustad eta ngomong lagi terjelas bisa menurut saya beda dengan bisa menurut anda saya buktikan menurut akan bisa apa bisa dapat sama racun pajeng nyawa pajeng pajeng jaga akan nong ayu sama payung anjing kasar ay anjing lemesna nong nong gogog mas sarana bro gog 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 anjing lemesna di hamplas anjing cekal kuran anjing anjing kal kil kil kal hujir seperti babi seperti monyet seperti anjing nyawa cekal anak itu menyakit itu ditunas sakit itu tengah batik itu wantun geluh itu wantun lah geluh ini ngelain aku kacamata dan gimana rujit pertanyaan ayah nyawalin ke Allah mabah usum sholat hari hari tetapi kenyawa ke Allah ayah rezeki tisa sakit usum kurban doman usaha urang usaha rezeki tisa maka diancam untuk kurban pada kemampuan kurban kita deketan tempat sholat kami lainnya reka masjid ayah kabih bumi tempat sholat berarti pantas cicing di bumi Allah kita tapsir nanti aduk aduk hadis kita kemampuan kurban turut kurban kita coba deket tempat musyola kami yes di cari kan lisan tergantung menyampaikan informasinya jika ayat tergantung musallin selesai orang yang sholat sholat atau bisa ayat ayat potongan ayat ya ya jika menit tawa menit nung ee bebe no sok waj silaka komo nutah ya itu yang saya itu merangkannya sorry seperti itu nyambungnya sambung-sambungkan karena persoalan itu Pak Jawa yang tercecil kayak ente pandi beri reksare maksud si ustadz yang naon ya paham ya maksud si ustadz yang naon ya udah BOG bisa ngomong ya ebeng ngertian tena udah ngomong kena Assalamualaikum Assalamualaikum Anggara payah nama kiyak kiyak bauk saritam bauk saritam Oh seorang lubang ngomongkan agama tapi ketina hati hayang kapuji ku jelema narsis membaca Quran pun di mahkamah konstitusi ilahi lasut lisana karena ingin dilihat sebagai kori Hafiz tetep belajar mengaluruskan niat no sewa niat ngomong kasar tenaun ya teh kasar tapi kasur contoh bro tong ngebeakin eh kan situ candahar eh oh sorry tadi nyaman ya tapi orang ngomong lagi sepken sadayana mangga 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 mamam la ilah nyerita bukan masalah kasarnya atau lembutnya contoh dalam Al-Quran masalah lisan ke orang tua hati-hati falatakullahu ma'uf jangan berkata ah ah anumannya ya kan ah kalau bak ah nah ih kan uh maknanya beda-beda lain ulang nyebut ah kasih mama pula sampai omongan Tengah nyarikin hati kok tata sebenernya lain ah nek hai babi haram bisa terharam darurat mah menulai jadi beki contoh ke kembing kalau kembing sepontan wakil indah maghrib karek masang tenda lapar dong nah onen waya dahar kecuali babaturannya ceritanya tersesat di lorong teh di Aceh banyak cerita dari para TNI yang pulang dari sana sama pernah ada daging mebaturan dan bekatku udah hari jadi semawat dikeret saking berarti darurat tubuhul mahdurat hukum pikimah nanti menangnya jadi menang nubahaya tina darurat etak balik ke Bandung posisi jadi aman jadi hayang sangenah kemarinnya saya babaturannya jadi Sumantonya Sumantokan kredit sidang lucu kenapa kamu suka makan tulang orang Sumantote suka makan tulang orang kenapa seh jangan dimasalahin apapun makanannya lebih penting tepat sosok apapun kata-katanya dari niat seperti apa kata-kata itu tete kata-kata hati hati-hati berkata kata-kata kita kurang hati-hati karena berkata-katanya tidak pakai hak hati maka ya istilah sep kemisa daya nama enggak tapi lebih nyeletit karena HTT maka dalam Islam tidak boleh ngomong gandung kerdahar untuk kenila kamu diamakan masa pernah sakit hati balik sekolah telat tuh kita dahar dipaksa kedade omongan si mamah mecerikna sih gak tupak ngomongan mudak teh sampai sekarang membekas masa hati-hati mau ngomong ke anak tuh dalam posisi seperti apa nih anaknya ini kan ilmu maka rebih jidni ilman warjukni pahman bukan ilmunya yang tidak bertambah ketika dapat ilmu bertambah enggak pemahamannya maka yang paling ringan adalah jangan ingin dinilai orang tapi hati-hati ketika kita akan menyatakan suatu kepada orang bernilai tidak kata-kata itu dan Nabi Musa mah cadel Hai makanya ada doa untuk Nabi Musa untuk tidak mentranspor doa dengan kata-katanya doanya ngeser apa kabeh rebih sohli kata-kata yang tidak jelas itu dari hati yang sempit alam nasroh laka sodrok rebih sohli sodri waya sirli amri urusan jadi mudah temen ngomong lancar ya saya mau naik operasi kan ngegebok udah supir tetep buka SIM KB tan operasi operasi bedah non ya lain gabungan soalnya maju-maju beredim beredim anggar dibuka bukakannya kaca anggar dicegat bukakannya saya etik diatur kata-katanya ada apa dek kaget kan silahkan masuk lanjut kareko kata-kata ada apa dek tegas pada ingletiknya sangana komandan merunya ada apa dek langsung silahkan pak kareko penegasan kata-kata tak udah jelas ngomong deh desa ngukur bawang tebuka duit di jalan bengsin ngaplek enuker ngaspal cokot teh besi dina mobil colok ke asfal teh mana ya pimprona jika nuknya weh lupa mainnya ngaspal sakyuk ya orang apa catah aswana nangan sakyuk jauh datang memerek amplop yang ngesi benernya karep namanya bahwa ini muniti langit ada apa dek komaina warauhnya tapi tetep mau surat-surat simbing stnk makam Merdeka bukan bebas tanpa batas termasuk berkata-kata Merdeka karena kenapa bebas Merdeka karena paham batas contoh terakhir sebelum kembali ke ayat kasus undi jalan mengeoperasi psikologi kena dong Hai nengbet ngarengnya menurang mawasinnya stnk makanya mananya ibu mengapa ayah kalau berbeda ngasih jalan jawa sim beres hanyat keneh powa nungkul garilis kan powa paling sih yang menurut surat-surat lengkap hebalik tijalan jawa makan hanyat kene sim lagi buti langat tubuh lah sadur wajin merdeka itu bukan bebas tanpa batas berkata-kata akan bebas kalau dia tahu batas kata-katanya itu kapan saatnya digomong maka ada ayat ada hadis tentang kul khairan awliyasmud kalau tidak bisa kalau tidak bisa bicara bener diam aja udah karena diam pun yang tadi digunting letah karena diam Hai ngomongnya cicing nawe masalah ngomong ngomong metak biar ngomong dan diamnya tidak ngomongnya tidak bermasalah isi htql kuiman ngarah bener otaku ermu ngarah pinter terus ngomong supaya jadi jelma berkembang kasusnya karena memang masalah lisan ini paling berat kata Imam al-Ghazali diantara yang paling jauh non masa lalu yang paling dekat kematian yang paling ringan meninggalkan sholat yang paling berat dosa yang paling tajam lidah Hai kata letah teduh Cik Nabi Nuh paling dikhawatirkan di umat kami teh dua Hai lidah dan parisi ngeri yuk mana Pemsi silakan kalau ada yang mau bertanya tentang mentransfer dosa lewat lisan karena bab lisan juga nanti ada kitab khusus alisan Baik Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian tentang bahayanya lisan dan dan terpaksa juga set Alhamdulillah buat yang bertanya tapi sebelum set lanjut ke pertanyaan set akan ada sumber terlebih dahulu set silakan kepada panitia kami jadi tersilahkan Insyaallah dan yang terkumpul akan digunakan untuk kajian untuk membantu untuk event-event untuk membantu supaya terlaksana menjadi lebih baik Insyaallah untuk bermanfaat kedepannya sedikit bocoran kan ikut iklan dulu nanti Bada Isa Bada Maghrib da'u kuat eh isa ya Bada Isa ada refresh dulu sebentar Bada Isa perjalanan hati menuju tanah suci ini lanjutan kajian dari Cirebon jadi safari perjalanan hati menuju tanah suci yang berniat haji umroh ikuti kajian malam ini kita kasih treatment bagaimana kita percepatan menuju eh terpilih sebagai hamba Allah yang diperkenankan untuk bertamu kerumahnya nanti Bada Isa di al-uqwa oke baik maka silakan kepada panitia bangga dipersilahkan dan ini harusnya baik selanjutnya sebelum dilanjutkan ada info Insyaallah di tanggal 9 September 2018 akan ada amazing haram yang ketujuh dengan tema hijrah untuk negeri yang Insyaallah akan diisi oleh Mas Yogyakwarung SS Ustadz Fatih Karim Ustadz Asad Supriyatna Ustadz Evi Effendi Ustadz Irwansa dan Zezkia Sungkar dan Insyaallah akan di aset di Trans Convention Center dari pukul 8 sampai pukul 3 dan untuk registrasi adalah langsung ke nomor 0821 148 821 61 untuk informasi lebih lanjut nanti terlihat di belakang boleh nanti diambil di panitia dan disini ada berpaksa banyak Ustadz Hai tapi berpas yang pertama saya ingin berikan pada orang yang datang ke sini yang paling jauh dengan waktu durasi yang paling jauh boleh angkat tangannya yang datang ke sini menggunakan durasi belakang yang lima jam ada lima jam untuk datang ke kajian bapak lima jam berapa lebih sudah menang bawa dari mana dari lembang Oh paling baik subhanallah dikasih sedih bapak dari lembang naik kapal selam di perjalanan di perjalanan Alhamdulillah Oke kapal selam gue orang Palembang mati tuang Ustadz mau nggak biasa di estafetkan maka Alhamdulillah dulu tuh cekap kau kangen puterana nyapanya maka selanjutnya ini Ustadz buat yang nanya Ustadz untuk yang bisa jawab pertanyaan tapi ini tuh Ustadz untuk akhwat Ustadz yang dapat set tiga akhwat satu ihwan baik berarti silakan bagi ingin bertanya untuk ihwan mengat duluan kan ya sudah luat mengat silahkan micnya dibawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selama rumput Hai Ustadz saya ingin peskastan yangעstrar sekali dari Cimahy ingin bertanya eh kalau misalnya lagi shalat akan lagi shalat sendiri ah biasanya ada teman kita nggak ganggu Eh kita tuh lebih baik ketawa dulu atau nahan ketawa gitu UH uh luようullahi Hucum Siga Bu Merah Oke ini terjadi dan pernah menimpa Kusaya malah yang diajak seriku berdua angin Pas luku berdua angin Duh Lanjutkan sholat Sholat itu gak boleh dibatalkan Kecuali kentut Dan buang air Tahan Karena urusannya Umar mah sampai terbunuh Dalam sholat Umar itu jelamawanian Tapi yang gak bunuh ke sholat mah tengah lawan Kamu kurung ajak seri Jadi berat Ini masalah fikir Bisa ada gak kodana edan pisan Saat ngomong Jinkang Eh Senangnya dalilan Nabi dulu masjidnya tidak seindah masjid kita Ada satu hadis Ketika nabi sholat Ada kambing lewat Kebayang tuh masjidnya juga kumah Mewe asub Manta muncul ma'ayin ati asub ke masjid Cik cik Eraku me Jaman nabi mah mewe asub Nabi Merapatkan Keding-ding Artinya gerak boleh Nya yang gak ganggu mah Ayuh sholat khusus Pengertian Tengah pengaruhan kunuh di luar sholat Lain Sadar orang itu ke sholat Ayo orang itu ke sholat Dipacok di harewe Mati rasa Berarti Khususus itu nabi nih Bab khusus Tengah nabi luku Cucunya naik dong Udah budak detik maki itu di mama nage Sujud naik dong Nabi jayel tuh Tiba-tiba Langtungnya sekali kun Pertanyaan Nabi usu tuh Nabi usu tuh Mawani orang nyebut Pengusun naik sholatman nabi Tahusun nabi maki tuh Nah ini yang gak ganggu naik sholat Singkahan weh Singkahan weh Gak ganggu terus Tad Cucu nabi mah ciduhan Eh kan namun ngimpi panggih jinsatan Nah saya Ngiduh Kak Kenca Siapa nah Wah Ya nol ngaranatnya naik merpisan Wah Saya ngiduhan gak Kenca Setiani Benang Nol nih Cucu nabi Ini yang nabi gitu Ya Nyamankan diri Out of the Jonah Maka boleh pindah Boleh pindah Kan orang masuk Wah Yang si nunga godan nanti puas Di sini nunga godan nanti Keintripan Setan Setan mah hingga Karena cocumuk Karena ucing Saya pernah tuh Sholat di penjagalan Tapi Udah malam gitu Aduh sholat eh Keburu akhir Di terasnya Deket KWC Tapi ada serambi gitu Sholat Sama kan di utak-utak Ucing Jawa bejil Tina Kolong roda Sang anak Ngerihan mana Gimana Tah Orin Ketong dipaksakan Orin Ngeron cicing gitu Digabruk Pindahkan Tong Entong Yang ngeset Meniri Gitu Jadi kan Menbisa Sekuat tenaga Sholat Matong dibatalkan Kecuali Kuk Sesuatu yang keluar Dari pintu depan Dan pintu belakang Ketayangan Sholatnya Nupangnya mana Tempat Nupangnya aman Di masjid Ya Itu sholatnya Sholat apa itu Sholat wajibah Di masjid Di masjid lain Bentuk Horena juga Kuma Hah Yang nyahok Hah Gak guna Kemana Mudah menansing Goreng Sok yang lainnya Nih hadiahnya Ketik balik The price-nya Gak apa-apa Cowok juga Kasih nanti Kesiapanya Akwat 2 Ikhwan 2 Kita buku terbaru Rebound Rebound Buat saya ada Set Enggak saya Jadi Set Boleh Boleh cowok dulu Nanti Apa Kamil mic-nya Dikatasin Yang mana Set Sok Bebas lah Biar bijak Tuhan belakang Tuh Sekalian Bawa aja Set Ya Baik Dan sebelum Pertanyaan Silahkan kepada Teknik Tia Yang Sunduk Dan Silahkan Mangga Insya Dananya Akan Digunakan Untuk Membantu Untuk Kajian-kajian Event Di Masjid Terselua Bandung Sebab itu Jadi Mangga Yang mau Meninfalkan Sebagian Rezekinya Kami Persilahkan Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Saya Menanya Saya Ketika Kau Keluarkan Allah Ganti Saya Menanyakan Kalau Lagi Ngajar Nih Ngajar Kan Murid Itu Kan Nggak Semua Islam Nah Di Sisi Lain Kan Saya Walaupun Saya Ngajar Olahraga Tapi Saya Pengen Ngajak Simbolin Itu Buat Misalkan Buat Lebih Percaya Ke Allah Lebih Yakin Ke Allah Kan Disini Lain Kan Ada Yang Non Muslim Nih Nah Ikut Ngedengerin Dong Ikut Ikut Belajar Nah Gimana Kita Nyikap In Tanpa Membeda Bedakan Antara Si A Si B Nya Gitu Kuma Anda Sebagai Seorang Mengajar Sementara Di Kelas T Orang Gendau Hid Enggak Jadi Ngajak Beres Beres Diblajar Nih Saya Kasih Sisipan Gimana Sih Biar Lebih Dekat Allah Kita Biar Sholat Bareng Terus Ayo Da'al Mah Yusuka Luar Islam Ya Ker Islam Menguatkan Yusuka Da'al Mah Kudu Dinuk Itu Banteng Kudu Nongkrong Dik Ape Ape Kadeng Kudu Tep Pernah Kadeng Cuh Ngedeketan Korsina Teh Long Kurang Nantep Mulai Kang Pinyum Korek Sok Mimitina Hayang Deket Jika Di Turki Saya Deket Blumos Kan Lubah KPD Ternyata Ini contoh ya Kasusnya Seperti Anda Saya Ya Saya Ngobrol Jadi Tiba-tiba Ya Ahwat Lucu Pisan Orang Turki Suri Suri Ka Orang Kan Nama Kapukung Yang Seri Mabisa Yang Nanya Tuh Bisa Itu Mung Inggris Orang Tuh Bisa Turki Orang Tuh Bisa Inggris Tuh Bisa Tuh Bisa Satu Buh Geroan Kurang Nge Geroan Tuh Kang Kapena Maka Translator Cik Bang Nanyakan Saya Belenyah Belenyai Ke Orang Bajakan Sebuah Pemajikan Gitu Oh Komen Suka Aja Lihat Cara Kalian Ngobrol Ngobrolin Apa Sih Kan Orang Tengah Beda Bedanya Disuguhan Kurang Traktir Sekalian Akhirnya Dia Berteman Di Instagram Minta Nomor WA Saya Pengen Ke Indonesia Belajar Tentang Islam Dan Ketika Kita Belajar Islam Di Negara Islam Yang Kita Pandang Itu Negara Islam Metak Juara Cicing Di Bandung Menang Kajian Jika Gitu Didi Tuman Jadi Anees Ya Ayah Nung Ngaji Di KP Ngobrolin Agama Di Kpt Sampai Bonus Saya Tumai Ardahar Syeh Nyebut Syeh Imam Ependi Kau Orang T Syaing Ketirahan Ganti Ngaran Ternyata Diti Tuman Ependi Jalan Ayah Jalan Epi Ependi Jadi Orang Tertol Gitu Ntar Orang Pendi Pas Di Turki Dipotol Anap Ngan 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 Jadi Seharusnya Justru Da'wah Madinu Berbeda Sugane Kaban Ring Kemarin Saya Ceraman Di Salman Kan Ada Yang Masuk Islam Ternyata Dia Nguping Gitu Sampai Beberapa Kali Dia Stoking Kepo Di Youtube Akhirnya Menemui Saya Benar Yang Urus Motivasinya Apa Perempuan Sudah Yakin Aja Kalau Islam Asik Nganah Nganah Bismillah Tadar Rius Sehadatan Yang Berat Istiqomah Jadi Terus Yang Jadi Masalah Apa Takut Menyinggung Itu Justru Di Nukid Ceramah Ceramah Di Masjid Aman Hanya Menguatkan Tapi Nukid Jadi Warna Baru Justru Challeng Di Sana Seperti Black Sari Sari Tem Datang Terkudu Jadi Pemain Hasil Kerikari Gituan Blong La Ilah La Ilallah Ngajakin Sholat 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 Dinasah Allah Teriwanya Jadi Da'wah itu Mengilhami Bukan Menghakimi Untuk Menyusuk Kududu Dimin Ngobrokin Tauhid Dino Karite Biarkan Mereka Bertanya Keren Bertanyaannya Sok Ahwat 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 bawah dulu Nanti Ahwat Atas Ahwat Atas Baik Silahkan Ahwat Yang mau Bertanya Terlihat Tadi yang Angkat tangan Duluan Itu yang Paling Belakang Mohon Maaf Yang Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya tuh Ini Amanat Dari temen Katanya Dia punya Calon Beragama Islam Tapi Agamanya Kurang Kuat Masih Jauh Ibadahnya Bukannya Dia merasa Suci Tapi dia Agamanya Kurang kuat Terus Dia Karena dia Udah Gimana Apa Terusin Apa Harus Putus Sampai Nggak Diterusin Makasih Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Saya seorang Buka calon Islam sih Agamanya kurang kuat Lanjutin Sementara hati Sudah Susah move on Ini masalah Ragu Berarti kan Ragu Mencek Nabi Sampai kan Ada teman ibu Ragu Tinggalkan Kan persoalannya Agama Nggak kuat Didi Karuat Tinggal Tidak Tadi Di Karuat Agamanya Tinggalkan Balik Eram Bejakan Ngesan Gitu Mun Masih resah Temu Ustaz Epi Gulis Tuh Normal Siap Sok Jadi Ragu Tinggalkan Mana MC-nya Kekaluhur Tuh Sudah di atas Ini Ibu Assalamualaikum Salam Bicara soal Transfer Dosa Ini ada Sebuah Keluarga Dimana Bapak Yang Membuat Menciptakan Prasangka Buruk Kepada Anaknya Dimana Bapak Ini Menciptakan Pilih Kasih Antara Kedua Anaknya Nah Pertanyaan Saya Apakah Yang Berdosa Dalam arti Kata Bapaknya Yang Menciptakan Ketidakadilan Sehingga Membuat Anaknya Berburuk Sangka Atau Anaknya Yang Berdosa Juga Untuk Berburuk Sangka Kepada Bapaknya Artinya Mentranspor Dosa Apakah Bapaknya Menciptakan Dosa Buat Anaknya Apakah Anaknya Yang Menciptakan Dosanya Sendiri Karena Berburuk Sangka Itu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Boleh Pak Ustadz Bagaimana Mensingkronikan Mensingkronisasikan Antara Mata Mata Dan Lisan Karena Kadangkala Yang Namanya Lisan Itu Berucap Itu Tidak Lepas Dari Mata Bahwa Apa yang Dilihat Itu yang Kemudian Terucap Di Lisan Itu Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Ini Kan Sangat Normatif Tadi Saya Buka Alhamdulillah Halakal Mauta Walhayata Liabluwakum Ayyukum Ahsan Wamala Pasti Ujian Itu Datangnya Warna Warni Rupa Rupa Di Uji Kubapa Nak Tiga Ibrahim Di Uji Kusaha Di Uji Kuan Anak Kana An Anak Kusaha Nuh Di Uji Kus Istrinya lut dan dijiku di dulu dulu nah Muhammad ini anak Hai seperti tidak diberikan sikap adil oleh orangtuanya yang lalu orangtuanya seperti berpihak kepada salah satu anaknya dengan Hai memberikan pemahaman atau sikap atau kata-kata yang sepertinya kurang resepkan ini mah anaknya yang dituntut kedewasaan karena bicara orangtua mah bicara hormat bicara hormat mah bukan karena orangtuanya tapi bicara ini perintah Allah kompensinya Ibrahim diujinkan aku bapak nanya riwuh pisan tapi tetep hormat kabapan nama artinya anaknya yang harus ada ada ilmunya sampai kalau muncul persoalan jadi pertanyaan kan itu masalahnya sampai jadi masalah ini kenapa ini teh cekagima yang jadi masalah bukan masalahnya Bagaimana menyikapi masalah anak nupen 5 budaknya toh nggak pengaruhan gitu nah anaknya yang harus kongsi teh tong sarwananya kan si bapak dengan sekolah kadang memihak seperti saya punten harus gentle saya punya anak empat udah kanu gede masuk jarang komen karena gua banget gitu loh kanu cikal masuk beda pastilah ada yang dilebihkan lah tapi setelah mengenal agama ternyata tidak boleh jadi lamun anu pangais bungsu diais apalagi yang bungsu gitu loh paham ini masalah keadilan kan larinya jadi masalah rasa makan nabi makanan hukuman lagi aduh subhanallah nabi kalau jalan lihat anak kecil itu disapa lebih lebih dulu tak sama tadi para pengeh diditutah nyempetin istilah tuh lembangan di mal pas katoilet pas katoilet toilet jika antri sembako itu naon saya bilang dipotok cuy budaknya manis ngepoton coba kan mudah nasi ngsoleh ya Nah usah nyambakan budaknya induk nama temenang soleh ya tapi juga aku mau nuletikannya pangkusok eh teteh dalilan nyenangkan hati batur kau mau nyenangkan anak sorak saya tidak bisa menduduk orang tua itu tidak adilnya nukudu bijak mah anak nawe karena lawan adil mah bijak sana maka mau ayah nanti adil lawanan kubijaksana paham anaknya yang suruh kajian biar sopan menghadapi ayahnya yang seperti menzoliminya bisa jadi itu tuh ladang surganya ladang ama untuk dia masuk surga ya seperti Ibrahim kan sabar pisan gitu menyikapi bapak anak tuh di ujiannya ibrahim tuh ahli tauhid di ujiannya ku bapak anak cilipung pisan ditetak dagang patung gelo tuh him dagangin patung sana ngalah asalaterin mah meren gitu kubung di gugut di gugut tapi tuh wajib payu men payu bahaya berarti lo banyu musrik dagangkan mah dagangkan deh nge-marketing koma orangnya patung torek patung lolong patung pego patung lumpuh payu mah sikat dalam roti roti hapuk roti tapi setidaknya ada kelihatan kepada orangtua yang setidaknya dihargai lah perasaannya balik tirinya ini petik saja hikmahnya nanti apa balik tirinya bapak nanya dong ajar kurang ajar kim payu zebra patung hari ini kurmarani pak ada hari di rumah tangga tuh kudua hari manemang patung mandi Ibrahim berkesempatan menjelaskan Pak lamun terbisa mandi-mandi acan mah ngapain disembah tersentuh dong bener oke hati nengaku ah menunggu kemana karat sampai puncaknya Ibrahim menghancurkan seluruh patung yang ada di dalam Kaabah tapi disesakin hijik nupang badaknya ingat kisah itu untuk menyentuh logika siksing bener mikir teh sampai akhirnya namruz ngamuk ketika Ibrahim sebelum dibakar manisianya nunggancurkan patung siri Ibrahim nyasokereg nuduh mah tapi kan ngempaknya ya di numpang gede nah batu sieta ibrahim nyasokereg tapi orang itu ilmiah nah ketika orang tua bersikap tidak adil itu perlu pendekatan esrak tong dilawan tong didebat orang masuk ngarasa pinter mungkin dia belum paham dekat dengan cara terbaik kuten kisah satu lagi yang saya alami nunggah santrenken saya saya si bapak nunggah kekayaan si bapak nunggah doa si mamah jengsi bapak dipesantren dong liburan balik Hai langsung kan ceramah repensi bapak Pak tong urus Hayamway kok bapak daek terikandangan atau si bapak manetan nunggah kolakan aing nasi aja di nyeramahan aing luas tuh dong pelototannya Oh cara salah buru-buru umpati ke pasantren liburan kedua beda pola si bapak germa cakoran wayah kia kopi nachan ayak Hai ha kencing-kencing pak kopi pak tah iya bener mas santren teh seumur muka budak Kakak air menginiuhkan kopi naik dong gradenya sok pak iya bep papa ini juga buku sehalus Pak ah buku-buku lah Hai cinta pagi ker maca buku iya buku epialus bab hayam sebab pambungin ini bapak kopi naik balah buku nama diinumlah kopi naik Hai malah yang rasa kopi ya habis Pak Oh bisa aneh budak bapak Oh barista tuh Pak barisan dendara Allah Hai panggungnya kopi pakai kopi non hidung tapi rasanya guna buku ke Pak baca Allah geraknya karasa tidinya demikain aja di DKM bukunah kembali kepada Quran Sunnah Munawar khalil si bapak urindagang pasih ahla jengsi mama orang-mah yang macam bukuin api kataman lebih kabugah pasantrenan lebih kabugah masjidnya ada barokah dari sana orang-mah yang hanya saya jadi Ustadz dongol puting merendahkan pola ya paham maksudnya ya jadi jangan judgment keadaannya itu teh cara Allah untuk kita lebih dekat dengannya faham saya berani menyalahkan orangtua yang jadi bahan pertanyaan di kasus ini mungkin ini ujian buat anaknya untuk lebih bijaksana ketika merasa tidak diadili gitu ya contoh deh hiji deh membong panggih kaki jadi Bu Ibu kadang seri suka teriak dah mana Ayah Nuh Adiyah bab nondah canana oleh nges nuduh nah jika luarnya mana Ayah Ustadz Nuh Adiyah hei pak kabar rek Adilku maha tuh dipraktekin mah sakit dua selaku aku lu kali ada setelah wakum pada isya di Alhuwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih telah menonton!